assalamualaikum jumpa lagi bersama saya isa fendi lama nggak berjumpa ya sahabatku hari ini saya mau menata teras halaman saya dengan tanaman miyana tanaman miyana yang sudah enggak terawat lagi saya satu bulan ini kan sibuk ngurusi orderan camilan ya teman-teman jadi tanaman miyana saya mulai terbengkalai seperti ini sudah mulai rimbun-rimbun tinggi kemudian banyak rumput-rumputnya juga ini mau saya tata ulang biar terlihat lebih rapi yang di depan rumah sudah mulai kayak gini teman-teman ya nggak terawat kemudian juga nggak teratur seperti ini ini juga mau saya tata ulang biar nantinya pas hari lebaran itu bisa terlihat lebih bagus langsung saja saya mau mencabut dari tanaman-tanaman yang sudah usianya sudah tua ya teman-teman dari tanaman miyana yang usianya sudah uzur ini mau saya cabut dengan tanaman yang baru mau saya ganti dengan tanaman yang baru puasanya masih lancar ya sahabatku Alhamdulillah meskipun cuacanya panas tapi puasanya tetap lancar ya semoga kalian semua juga selalu diberkahi oleh Allah SWT Amin nah tanaman yang dicabut ini masih bisa ditanam lagi di bagian tanaman yang masih muda ya bagian pucuk-pucuk itu bisa kita ambil namun karena saya terlalu banyak dan mungkin coraknya ini tidak terlalu bagus jadi nanti saya kubur saja ya teman-teman saya buang saja sebagian saya tinggal mengganti tanaman yang baru tinggal minda aja dari tanaman saya yang sudah jadi dan sebagian lagi saya akan menanamnya dari setek batang ya untuk bagian yang depan saya tanam dari setek batang untuk polybag-polybag bekas ini masih ada media tanamnya bisa kita gunakan lagi ya sahabat saya selalu menggunakan polybag di setiap tanaman saya karena di daerah saya adalah daerah daerah kebun ya teman-teman daerah kebun jadi banyak hewan-hewan seperti sipu tanah ataupun ular tanah ataupun embuk nah kayak gini ya teman-teman biar nantinya enggak mengganggu tanaman dan kalian alangkah baiknya kita menggunakan polybag atau pot setelah semuanya tertata rapi di hari berikutnya saya akan mulai menanam miyana dari setek batang ya teman-teman jangan lupa untuk rumput-rumputnya juga dicabut biar nantinya enggak mengganggu untuk perkembangan seperti biasa saya lebih suka menyiram dulu ya teman-teman menyiram dulu sebelum media saya tanami jadi nanti setelah kita tancapin kita tidak perlu menyiram lagi setelah menyiram saya akan mencari tanaman miyana yang mau kita tanam tentunya dengan corak yang sama ya biar nantinya warnanya lebih bagus saya menanam miyana yang jenis biasa saja menurut saya ini memang biasa tapi coraknya lebih kalem ya teman-teman lebih menyala kalau kita tanam di teras di depan rumah kita itu nanti akan lebih bagus teman-teman juga bisa menanamnya dengan corak yang lain ya teman-teman dengan corak yang menyala soalnya yang nanti kalau ditanam di dalam di teras rumah di depan halaman itu bisa lebih warnanya itu bisa lebih jreng gitu ya lebih berwarna kalau warnanya yang hijau-hijau nanti kan enggak terlihat untuk media tanam bebas menggunakan media tanam apa saja bisa asalkan ada tanahnya setelah semuanya siap saya akan menanamnya satu persatu saya dibantu dengan anak saya Davin sekarang akan mulai menanam ya selamat menikmati setelah selesai menanam hasilnya terlihat lebih rapi seperti ini meskipun ini belum hidup masih besoknya masih layu tapi enggak masalah teman-teman nanti 3-4 hari dia akan seger lagi sangat mudah untuk tanaman miyana ya soalnya apalagi kalau di musim pagi musim hujan seperti ini tanaman miyana cepat sekali tumbuh meskipun cuaca panas tapi masih ada adem-ademnya ya kalau di daerah saya seperti ini nah ini warnanya kan sama ada yang batik betawi ada yang jenis lokal dan yang di bagian ini ini saya taruh di atasnya saya tali kawat gitu ya pot potnya saya tanami juga dengan tanaman miyana jadi nanti kalau pas sudah seger tanamannya akan lebih cakep terima kasih sudah menonton video saya selamat bersih-bersih sebelum lebaran tiba selamat mencoba semoga bermanfaat jangan mudah menyerah dan tetap semangat jangan lupa subscribe like share dan komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you next bye bye sub indo by broth3rmax